Berarti beda usianya 27 dan 52, berapa sih you do the math deh kan? 26 ya? 26 ya? 26 tahun. Wow banget gak sih, Jay? Tapi yang kamu tau kan secara usia, orang pasti udah beristri. Kamu takutnya kan gitu kan? Iya, makanya aku gak suka. Cuma oh ya ganteng. Kita kan biasa aja gitu. Ngeceknya gimana? Kadang kamu bilang kamu gak akan melalui Riki Subakja. Gak ngecek, dia langsung keluarkan surat cerai. Sumpah, aku gak bapak. Hari pertama jumpa, Riki Subakja mengeluarkan surat cerai. Luar biasa. Bener. Kalau disuruh sumpah, sumpah bisa nih. Karena emang cerai kan mas. Jadi suaminya umurnya sepantar sama maknya. Lebih tua Riki malah sih. Lebih 3 tahun, 4 tahun lah. Ini Cica, jadi mantul lebih tua daripada mertua. Cucok banget kan? Cica usianya muda banget. Mas Riki sekarang 52 tahun. Jujur. Masih bisa kip up gak nih om-om-omah lu? Masih. Masih bisa. Hai guys, jumpa di podcast aku. Tamu aku kali ini adalah seseorang yang pernah punya peran penting dalam karir aku. Kenapa? Karena beliau ini adalah seseorang yang pertama kali duduk satu frame di televisi nasional, which is di TransTV saat itu bersama dengan aku. And it was my first experience being on TV. Karena dulu aku tuh anak radio. Pertama kali job masuk TV tuh apakah? Bukan komedi. Tapi aku itu nge-host untuk acar namanya kabar dari Istora untuk badminton. Ya, bulu tangkis. Dan menemani legenda Indonesia guys, Riki Subakja. Hai! Lihat, 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 lihat. Kok Mas Riki bawa adeknya? Atau bawa anaknya ya? Istri, istri, istri. Istri, istri. Istri tuh pacar nih? Istri. Istri ya? Official dong? Official, alhamdulillah. Udah milik bersama dong? Tapi itu waktu itu berapa tahun lalu tuh? Itu tuh udah sekitar, aku belum menikah mas. Jadi aku pikir itu sekitar 20 tahun lalu? Ya, alhamdulillah. Kalau lama banget, 10 tahunan ya? Ya, alhamdulillah. How are you Mas Riki? Alhamdulillah, Seha. Oke, aku nanya Mas Riki dulu. Siapakah perempuan cantik ayu tenang di sebelah kamu yang wajahnya honestly mirip sama Mas Riki? Thank you. Alhamdulillah, ini isi saya. Ya kan? Yes. Hairumisha Anjani nama lengkapnya. Panggilannya? Cica. Kuswoyo. Cica! Cica Subakja berarti kak bodoh sekarang dong. Cica, how are you? Alhamdulillah. Ini Cica ini adalah seorang luar biasa. Luar biasa. Seseorang yang juga aku suka dengan konten-konten beliau di TikTok. Ya, thank you. Karena kontennya tuh lucu, sweet ya. Menunjukkan bagaimana perjalanan pernikahan mereka dengan beda usia yang cukup panjang. Ya, orang mau bilang alay lah, orang mau bilang apa terserah. Tapi menurut aku memberikan value atau pengajaran buat orang lain. Bahwa pernikahan itu yang berbeda usia jauh pun ternyata bisa dinikmati dengan baik. Kalau dua-duanya memang bisa memupuk gitu ya mas. Cica kalau boleh tahu usianya berapa? Aku saat ini 27. 27 tahun. Mudah ya. Ibarat gua lagi menggel-menggel kukuh nih ya. Ya Allah. Gimana Kang Abiyo? Oke dong. Aman? Saya menang banyak. Mas Riki berapa usianya? 52 sekarang. 52 tahun. Puji Tuhan, Alhamdulillah ya. Nyampe dan sehat masih. Ditambahin sama Tuhan lagi berkari. Cantik, baik lagi mas. Amin, amin. Ini berarti beda usianya 27 dan 52. Berapa sih you do the math deh kan? 26 ya. 26 ya. 26 tahun. Wow banget gak sih Jay? Wow banget. Oke mas, pertama kali jumpa gimana dan dimana? Di rumah, di rumah saya. Iya. Karena saya lagi kumpul dengan teman-teman. Gak banyak maksudnya dua orang, tiga orang lah ya. Nah teman saya ini mau ngundang. Mengundang lah di teman saya ini kan. Oke. Oh ya ajak aja. Iya. Intinya sih seperti itu gitu ya. Dia ajak, dia suruh ke rumah. Udah komunikasi dia mau datang atau apa. Saya gak komunikasi kan. Gak tau nih. Gak tau. Saya juga gak tau. Apa teman-teman saya nih yang... Pokoknya yang kontaknya teman saya lah. Nah yaudah kita tunggu aja. Kumpul di rumah. Jadi... Ya singkat cerita lah. Dia datang gitu kan. Gak tau dia datang tuh kayak yang kaget. Saya gak tau janjianya apa. Mungkin nanti dia cerita sendiri ya. Tapi ya sudah. Begitu saya buka. Datang kan gitu. Lagi nyanyi-nyanyi di rumah. Terus uh. Ini siapa namanya kan gitu. Cica. Cica gitu kan. Memang namanya saya bilang. Saya pikir. Oh ini yang dia bilang Cica. Oh ini Cina cantik. Saya bilang kan gitu. Biasanya kan singkatannya gitu ya. Cina cantik. Saya pikir bukan namanya. Tapi singkatan. Oh iya iya iya. Disitulah awal pertemuan. Tapi sebetulnya Master kita nih ngeliatnya biasa aja. Atau memang sudah tertarik love at the first time. Ya kalau begitu dilihat kan. Cantik. Cantik. Ya kan gitu. Begitu ngobrol juga dia rame. Kan saya kan cenderung pendiem gitu ya. Iya mati. Pendiem bener. Enggak. Cica lo tau gak gue ngobrolin kacar padanya. Gue bingung. Ini ngomong apaan gue. Mari kita bangsa dia. Jadi dia rame ya. Apa. Ya cair aja. Ngobrol disitu. Dan dari situ pun berapa. Enggak istilahnya pulang pun. Sampai mungkin berapa bulan ya. Baru kita punya nomor telepon. Oh jadi enggak langsung. Kalau anak bilang sana satset-satset gitu. Enggak. Berapa minggu lah nganya. Sebulan. Sebulan. Lebih lah ya. Sebulan. Lebih dibilang sebulan. Ya terus apa. Setiap kita jalan. Saya dengan temen yang. Temen saya ini. Memang temennya dia juga. Saya selalu nanya. Sebelum punya telepon kan. Eh itu. Ajakin. Yang kemarin. Ajakin lah. Tahajir. Itu aja. Tahajir kan perlu tanggir. Itu lah. Padahal siap-siap mau nyemes tuh ya kan. Oke. Cica. Kamu sendiri Reca. Kalau banyak orang pasti bilang. Ah iyalah pasti mau sama Ricky Subakja. Dia kan legenda bulu tangkis. Gak bisa dipungkir ya nama Ricky Subakja. Dan back then tuh. Harus diakui bahwa your husband itu adalah salah satu. Salah satu ya nih. Menurut aku pemain bulu tangkis yang terganteng juga. Yang ganteng banyak. Yang ganteng banyak. Yang ganteng banyak ya kan. Tapi salah satu yang terganteng gitu. Maksudnya he was good looking. And then terus udah gitu. Back then juga championshipnya banyak sekali kan mas. Alhamdulillah gitu ya. Orang pasti ada yang bilang. Ya iyalah pasti lo mau. Bisa aja buat pansos. Pasti ada yang ngomong gitu kan gitu. Apakah bener-bener. Karena kan usianya jauh banget. Iya bener. Pertama kali lo ketemu. Lo tau gak lo akan ke rumahnya Ricky Subakja? Jadi gini. Waktu itu aku kan pulang terbang. Jadi janjian sama sahabat. Lo kamu tau tadi? Iya. Iya. Waktu itu pulang terbang. Waktu itu janjian sama sahabat aku ini. Jadi aku punya sahabat yang sahabatnya Ricky juga. Tapi kita tuh saling gak tau. Jadi dia punya sahabat aku tapi sahabat Ricky. Tapi kita saling gak tau. Nah dia tuh selalu ngajakin ayo ketemu ayo ketemu. Cuman kan waktunya gak selalu pas. Karena aku masih sibuk waktu itu. Udah gitu dia itu pada saat itu ngajakin pas aku lagi bisa pulang terbang. Aku pulang terus janjian sama dia. Tapi kok gak di tempat biasanya. Kayak masuk ke perumahan kayak gitu. Terus aku langsung bilang ini kemana ya kok masuk ke perumahan. Gak ada cafe gak ada apa sepi gitu. Terus bilang aja ke security nya. Apa namanya. Ke rumahnya Ricky Subakja. Oh siapa ya maksudnya. Kan gak enak kalau ke rumah orang maksudnya. Gak kenal juga orangnya. Iya gak enak karena takutnya awkward atau gimana. Karena kan kita kan janjiannya cuman bertiga berdua gak tau sama Ricky. Aku bilang ke mamaku, Ricky Subakja siapa ya? Telfon yang langsung langsung ke mamanya. Oh wow. Bilang sama mama dulu nih izin. Ricky Subakja siapa ya kayak pernah denger. Oh itu, itu Alfred Blue Tangkis ganteng. Awas suka loh hati-hati loh. Eh iyalah mama bilang gitu ya. Mamaku orangnya agak bocor juga kayak gitu. Karena mama kan angkatannya pasti ngerti dong. Bener. Aku gak tau gitu. Cuman pernah denger cuman gak tau yang siapa sih kayak gitu. Aku gak tau. Karena aku kan bukan badminton lovers kayak gitu sih. Terus pada saat kamu dateng ngeliat Ricky Subakja. How did you feel at that time? Ganteng ya gitu. Aku gak menafik ya. Ganteng ya. Ganteng ya. Ganteng ya kayak gitu. So it's your time. Iya kayak gitu. Udah gitu dia langsung tutup mata. Maksudnya apa Ca? Gak mau liat terus, aku takut suka deh gitu. Gak mau. Aku juga mau. Tapi dia pertama manggilnya om. Ya halo om. Gak maksud aku bukannya dia ini. Karena aku punya om itu seumuran cakepnya kayak gini juga. Menghormati lah ya Ca saat itu ya. Iya kayak gitu. Maksudnya manggil apa ya? Maksudnya kalau pak atau apa. Kamu kan terlalu formal atau apa. Kayak kakak terlalu gitu. Jadi dia aku om aja deh. Kaka adik kali ya. Jadi manggilnya om awal-awal. Terus akhirnya Mas Riki pas kapan tuh bilang. Jangan panggil om lah gitu. Langsung dari situ. Langsung. Jangan panggil om lah. Jadi gitu. Gak banget jangan panggil om lah. Langsung om. Teres bingung dia. Teres bingung. Akhirnya manggilnya om. Mas? Ariki. Mas sudah ama lah. Iya kan. Oke. Jadi saat itu memang sebetulnya sudah ada ketertarikan secara fisik ya. Iya. Tapi kendala gak? Tapi aku gak tertarik gimana ya? Enggak. Biasa aja oke. Cuma oh ya cakep kayak gitu. Cita punya pacar? Enggak. Oh itu yang langsung saya tanya. Ketemu dia punya pacar. Malah seriget ya. Jangan sampe ganggu. Kalau saat itu punya pacar, lo gak mau ganggu. Jangan. Enggak kan bisa putus. Iya. Emang si Ciccian niat. Emang lo niat kalo di om-om. Kan bisa dikondisikan itu. Kan masih pacar. Benar. Nah Ca. Kamu kan tadi bilang kamu bukan badminton lover. Iya. Tapi yang kamu tau kan secara usia ini orang pasti udah beristri. Kamu takutnya kan gitu kan. Iya makanya aku gak suka. Cuma oh ya ganteng. Kita kan biasa aja gitu. Nah ngeceknya gimana saat itu? Karena kamu bilang kamu gak kenal tadi Ricky Subakja. Enggak ngecek dia langsung. Langsung keluarkan surat cerai. Sumpah aku gak bernama. Hari pertama jumpa. Hari pertama. Ricky Subakja mengeluarkan surat cerai. Luar biasa. Bener. Kalo disuruh sumpah, sumpah bisa nih. Karena emang cerai kan mas. Iya. Jadi lu nunjukin bahwa gue itu tidak terlibat. Gak usah khawatir. Iya. Dalam hati aku gini. Ih emang gue nanya. Nah tapi setelah itu. Akhirnya kalian follow up untuk ketemu dan segala macem. Karakter seperti apa? Karena usianya 26 tahun loh bedanya. Karakter. Kalo aku sih memang temennya banyak yang usianya jauh lebih tua. Bener-bener kayak. Iya. Soalnya sahabatku juga dibawa dia cuma kayak 6 tahun. Empat puluh. Emang kamu senangnya bergaulah sama yang dewasa-dewasa. Mature gitu ya? Iya. Kebetulan cocok aja gitu. Ada juga yang seumuran. Cuma banyak juga yang jauh lebih tua. Kayak gitu. Maksudnya gimana mas? Lu kan terbiasa dengan orang-orang yang usianya 42 atau mungkin. Ya usia-usia lu lah. Temen-temen segengnya tetap antaran lu. And then you have to deal sama orang yang usianya 26 tahun. And menjadi istri. Waktu itu 19 tahun. Ya waktu ketemu kan 19 tahun. 25 itu mas menikah. Woy, jadi kalian pacaran berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Orang tuh, maaf ya. Orang tuh kayak, kok lama banget pacarannya. Karena aku masih muda banget pada saat itu gitu. Jadi aku nunggu kayak. Tapi kebentuk dong. Nunggu dewasa dulu. Artinya bukan cuma sebentar kalian pacaran ini langsung nikah. Dipikirin banget dong. 5 tahun loh nikah pacarannya ya. Betul. Jadi 19 tahun ketemu mas Ricky. Ya. Yang pertama kali ketemu itu 19 tahun. Mas Ricky nya? 45 ya. 45 ya. 45 ya. Oh oke. Setelah itu kenapa? It took almost 5 years untuk akhirnya untuk menikah. Apalagi kan udah suka sama suka. Ya. Ya pasti kan buat saya juga nggak mudah ya. Ya. Karena namanya dengan usianya. Ya. Yang pasti apakah dia juga mau sama saya. Kan gitu. Dengan background saya yang sejauh ini kan gitu. Nah ini kan juga nggak mudah. Betul. Mungkin banyak pilihan. Benar. Ke mana-mana kan gitu. Ya tapi ada rasa apa. Tadi bahwa yang hal kecil aja. Misalkan yang tadi. Kalau kita ada dengan temen yang tadi sahabatnya dia juga jalan. Kan saya selalu nanya. Itu kemana. Jadi ada yang kurang gitu kan. Kalau kita ya jalan kemana. Jadi dia harus hadir gitu. Jadi berjalan. Mulai kecarian ya. Ya. Ya karena untuk memastikan dia. Tapi orang mungkin nggak percaya bahwa. Sekalipun waktu pertama kali ketemu ini. Usia 19 tahun. Tapi orang mungkin nggak percaya. Dia sebetulnya pemikirannya jauh lebih. Cica. Dari usianya. Nah ini dari segala hal. Ya. Dari segala hal. Akhirnya setelah pacaran. Nggak ada kesulitan mas. Karena ibaratnya. Lu kan ibaratnya kayak. Ngangon. Ngangon bocil nih. Orang ngeliatnya. Atau tapi justru. Tapi sebetulnya saya lebih banyak diajarin. Justru di ngangon sama Cica. Betul. Dia ngomong cuma kalau itu kita sharing maksudnya. Ya. Banyak hal lah. Dia jauh lebih dari usianya. Soalnya gimana maksudnya? Supaya spesifik. Pemikiran kedepan. Bagaimana mengenai pasangan. Kalau bahasanya isi saya ini. Love language dan lain sebagainya. Baginya itu banyak diajarin saya. Begitu juga sering mengomongin kata-kata ala pemikiran kita ke depan. Dari pekerjaan. Dari apa. Nyambung serinya. Dan tadi lebih dari usianya lah. Dari dewasanya. Makanya cocok ngeklik ya. Kalau kayak masih kegilaan dugem lah ini orang-orang ini. Lu nggak akan sanggup. Mudahnya. Tadi sekalipun gimana kan usianya jelas berbeda. Saya harus menyesuaikan. Dia usianya. Dia dengan temen-temennya. Dia dengan segalanya. Ya makanya saya deketin mamahnya juga. Kan gitu. Saya cerita gimana sih ini. Pantesan di tiktoknya. Ada mamahnya kamu juga kan. Benar. Yang kamu bilang. Apa sih lucu banget. Jadi suaminya umurnya sepantar sama maknya. Lebih tua Ricky malah. Lebih 3 tahun 4 tahun lah. Udah cincang. Lucu kan. Lucu kan. Jadi mantul lebih tua daripada mertua. Iya. Cucu banget kan. Bukan lagi loh. Jadi mak lo umurnya sekarang berapa ya? 46 ya. 46 ya. 46. 47 lah. 47 lah. 47 masih ada nggak sih Ca? Udah divorce. Udah divorce. Oke. Apakah lo melihat sosok seorang ayah dari Ricky Subakja? Itu mengisi kamu apa. Gimana sih Ca? The father figure atau apa? Iya. Dapet lah pasti. Karena dia orangnya ngemongkar. Pasti lebih dewasa. Saya juga kaget karena tadi yang bilang. Aku nggak suka. Sorry. Aku nggak suka yang masih bocah. Bocah-bocah ya. Suka tapi kalau misalnya tergantung ya. Kalau dia mature gitu dewasa. Iya. Gak apa-apa. Tapi kalau misalnya. Kayak halal kecil diributin. Kayak gitu. Ricky tuh orangnya baik banget. Maksudnya dia nggak nyelekit ngomongnya dari halal kecil. Iya bener. Gak yang terserah lo mau bangun siang atau apa. Terserah pokoknya. Gak recok gitu ya. Gak sama sekali gak menuntut apa-apa kayak gitu. Tapi tantangannya apa. Kalau dari tadi kan kita dengernya adalah hal yang. Sebetulnya ya alhamdulillahnya kalian berdua tuh ngeklik gitu. Iya. Tapi pasti ada. Setiap rumah tangga. Setiap. Ya relationship deh. Pasti ada tantangan ya kan. Tantangannya itu dari netizen sama fansnya. Iya. Kalau keluarga aku, keluarganya dia sih alhamdulillah baik-baik semua kayak gitu. Misalnya bilang apa Cak kalau tantangan dari netizen? Ah mau ininya aja kayak. Biasanya kan kalau jaman sekarang kalau terpaut usia yang lebih tua gitu. Ah mau uangnya aja atau apa gitu. Padahal nggak lah sama sekali. Padahal kamu juga kerja kan Cak? Kita kerja. Oh pekerja keras lah. Pekerja keras. Apa yang Mas Riki rasakan kan kita pengen dalam setiap hubungan kita bisa naik level ya Mas. Ya pasti. Mau dia muda mau dia apa. Justru kadang-kadang orang tuh tidak bisa berumah tangga. Maksudnya stuck dalam rumah tangga. Karena kita ngerasa kita udah ngerasa saling membangun gitu loh. Akhirnya kita ngerasa kita pulang pun nggak ada kenyamanan dan segala macem. Berarti yang satu ada kenyamanan. Kedua kalian berdua bisa level up gitu. Apa yang didapetin dari istrinya Mas Riki yang usiannya terpaut jauh ini. Tapi membuat Mas Riki secara mantan atlet justru bisa leveling up dalam segala hal. Yang tadi pertama dari love language tadi. Ini kan banyak nih. Dan saya termasuk yang banyak kekurangan gitu. Masa artinya tertutup Mas Riki? Ya bukan betul. Tapi hal ada yang mungkin yang nggak biasa kita lakukan. Menurut dia biasa tuh harusnya jangan gitu. Misalnya kayak ke rumah siapa. Eh bawain ini, ini, ini. Nah dia nggak. Lempeng aja gitu ya. Lempeng aja. Menghargai. Kekes ya kaku ya. Jadi kalau kata isi saya sekarang ini dia cukup baik, setia. Itu udah cukup. Padahal kan banyak gitu kan. Misalnya, oh kalau nggak selingkuh terus setia itu udah cukup. Atau nggak macem-macem nggak centil nggak apa itu udah cukup. Padahal kan bukan kayak seperti itu. Dalam suatu hubungan kan kayak ada love language apa, ada romance. Betul. Kalau nggak kering kan. Iya bener. Love language-nya Mas Riki memang apa, Cah? Kalau boleh tahu. Semuanya. Dia quality time. Act of service. Give. Iya give juga. Terus affirmation. Affirmation. Dia mau uji apa segala macem. Orang se...se...se...se... Aku bukannya lebah ya. Tapi kan yang terbiasa ya. Jadi dia misalnya apa? Affirmasi ke kamu atau apa sebagai istri? Eh cantik kayak gitu. Wow. Itu setelah sama Cica nih kan. Maksudnya diajar masaknya enak atau apa. Karena kan pasti dia yang lebih baik semuanya ya lah. Belajar. Belajar. Kaku. Kaku banget. Jadi menurut dia tuh apa ya. Kayak misalnya... Apa ya. Kayak misalnya menurut dia nih ya. Iya. Kalau ngasih bunga. Aduh saya tuh orangnya kalau kasih bunga tuh nggak yang... Saya bukan orang yang romantis. Kalau kasih bunga tuh itu apa? Lebay atau apa. Padahal nggak boleh gitu. Namanya bunga itu di setiap momen itu ada. Momen apapun ada bunga. Jadi itu bukan sesuatu yang kayak... Lebay atau apa. Itu tuh suatu penghargaan. Dari... Maaf ya. Dari orang meninggal. Ada bunga. Penghargaan. Orang datang dikalungin bunga. Apa pejabat atau apa. Ulang tahun semuanya dikasih bunga. Oh iya benar juga ya. Oh karena kamu peloris ngerti ya. Oh iya. Tapi sebelum peloris waktu itu. Waktu itu sebelum peloris ngomongnya. Jadi bunga itu bukan yang hanya untuk... Apa namanya? Jijijian atau lebay-lebayan. Iya benar. Ya selain itu kan bukan hanya kata tanah bunganya itu sendiri. Tapi ada perhatiannya. Ada sesuatu. Iya gitu. Kayak komunikasi. Contohnya lah seperti itu. Contoh kecil-kecilnya ya. Banyak-banyak. Kalau Cica apa love language-nya? Aku semuanya sih. Semuanya juga. Tapi yang paling utama buat kamu itu yang penting apa? Karena benar kata Cica sih. Quality time. Kadang-kadang suami istri. Kalau love language-nya berbeda suka jadi gesekan tuh. Ya benar. Kamu quality time. Harus ada waktu bersama Mas Riti gitu ya. Ya effortnya apa? Act of service. Kalau effort kan itu udah nggak bisa ini. Itu kan bukti ya. Kalau ngomong aja kan sebenarnya juga bisa ngomong. Ya semua juga bisa. Noto ya. No action talk only gitu. Noto. Tapi bukan saling ini ya. Saling ini harus begini. Tapi memang. Bukan dipaksa. Ini saling mengisi aja. Ya. Jadi bukannya. Tadi misalkan Katangala yang ngomong bunga. Harus ngasih bunga. Oh ya udah ngasih. Ya ya. Tapi nggak tahu pengertiannya tadi gitu kan. Jadi kita juga. Saya kan mikir juga. Oh berarti. Benar juga ya. Dia beli bunga aja nggak ngerti gimana. Nah gitu. Jadi bukan yang. Tapi pernah ya di mobil. Tapi bunga. Akhirnya ngikutin ya. Bunga itu yang abang-abang. Gocengan. Gocengan. Yang di lampu merah depan kenayan Shay. Yang penting niatnya Cah. Ya makanya jadi bukan. Benar yang penting niyamin. Bunga tuh gini loh. Saya juga mikir lagi kan. Oh iya memang pasangan tuh gimana. Ya betul. Kayak ada kan yang istri nggak bisa masak. Nggak bisa apa. Tapi kan bukan berarti. Oh gue nggak bisa masak. Ya udah. Tapi kan kalau kita masakin apa. Walaupun cuma goreng. Betul. Telur atau apa. Itu kan effort. Niat ya. Wajiban kita. Tapi masak lebih dari 30 menu bisa. Masak. Gara-gara semenjak nikah sama Ricky Subakja? Iya. Saya bingung ini. Wow. Apa aja. Justru bingung ya mas. Maksudnya. Kalau orang ngatanya. Ya bocil bisa apa sih anaknya masak. Masak lebih dari 30 menu. 40 ada. Mas sayang makasak kenal ya. Jadi lu masak buat mas Ricky? Masak aku masak. 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 Walaupun nggak setiap hari tapi aku jadi senang masak. Kita kadang banyak di luar kan gitu. Tapi kalau di rumah pasti masak. Yang kamu rasain. Setelah menikah dengan seorang Ricky Subakja. Berarti itu hampir 7 tahun kalian sama-sama dengan pacaran. Iya. Apa yang membuat karakter seorang Cica jadi berubah lebih baik lagi dengan adanya seorang Ricky Subakja? Ya sebenernya kalau aku ngomongin rumah tangga malu ya sama yang udah lama kan biar bagaimanapun aku baru gitu ya. Tapi kalau misalnya ini kan yang aku rasakan kayak gitu. Kalau misalnya kita lihat orang rumah tangga di luar kan ya belum ada apa-apanya lah kita kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku sama Ricky aku tuh bisa lihat dia sabar. Terus apa namanya banyak orang yang nggak mengerti dia lah kayak gitu. Jadi aku bisa lihat dia tuh sebenernya orangnya hebat banget kayak gitu loh. Dia tuh dari kecil. Bukan cuma di lapangan ya Ca? Iya. Dia tuh dari kecil tuh ternyata perjuangannya tuh seluar biasa itu kayak gitu. Makanya kita harus menghargai profesi apapun kan. Karena dia kan dari kecil berjuang jadi dia tau kalau orang tuh berjuang itu kayak gimana. Aku banyak belajar lah dari dia apapun itu kayak gitu. Oke. Ca, kalau dari segi stamina gimana kalian berdua? Karena kan harus diakui nih mas. Gue aja 42 sekarang. Kadang-kadang kalau zaman dulu nih mas, zaman 20-an. 30 dia masih kuat gitu ya. Kita nggak tidur pun, kurang tidur pun. Sekarang nggak bisa mas. Tidur itu penting. Iya kan? Kurang tidur kita kerenki bawaannya. Iya bener. Terus zaman dulu umur Cica mana mikirin abis makan daging-dagingan? Keluar simpastatin lah. Apa namanya, obat asam urat lah. Kalau udah 45, udah 50 kan pasti udah ada. Stamina gimana kalian berdua? Itu aku akui ya. Ya Ricky tuh luar biasa dia tuh stamina edang banget. Karena atlet? Bukan karena atlet. Orang kan bilang kan, oh ya karena dulunya atlet. Berarti sekarang dia nggak olahraga yang seperti orang lain pada umumnya yang olahraga rajin gitu. Enggak. Kita tuh bisa sehari dua hari nggak tidur. Ngobrol apa. Ngobrol. Orang tuh nyangkanya aneh-aneh. Maksudnya kita tuh nggak macem-macem ya maksudnya. Macem-macem juga nggak apa-apa. Maksudnya. Maksudnya ada semacam-macem gitu. Enggak maksudnya bukan yang minum obat atau apa kayak gitu. Enggak kita tuh bisa yang kayak sampai pagi nggak tidur, ngobrol kayak gitu. Berduaan gitu? Iya. Pelukan, sayang-sayangan gitu? Enggak juga sih maksudnya kita ngobrol kayak gitu. Ngobrol apa aja lah. Terus dulu tuh kayak misalnya kita, wah ngobrol sampai pagi misalnya ada masalah. Maksudnya bukan masalah kita, kita ngomongin masalah apa gitu. Ngobrolin sampai pagi, sampai jam 8 pagi nggak tidur. Terus kita jam 12-nya tidur bentar terus kita ke Bandung kayak gitu. Kuat? Riki Subakja? Iya. Itu stamina kan. Dia kuat. Kalo stamina yang lain gimana, Ca? Iya! Eh tapi harus, kita aja dong. Lu berarti 25 tahun. Mas Riki, lu ngep-ngep nggak? Kewalahan nggak? Orang gula bilang overwhelm nggak? Kewalahan nggak? Ini 26 lho. Ayo, come on. Let's get real. Umur 20-an kita lagi kenceng-kencengnya nih. Segala macem bot, otot, badan, ingredients, tulang. Kamelannya bisa aja nih. Kalo sekarang lu bisa kip-up nggak dengan dia? Misalnya termasuk dalam hal seks deh misalnya. Sejauh ini sih masih bisa ini lah. Ketawanya mau jawab ya. Gak aku malu. Kan soalnya usia yang jauh Mas gitu. Ya pasti. Itulah mungkin salah satunya juga kan. Dengan perbedaan usia. Ya. Ya Alhamdulillah. Sejauh ini kan memang. Saya belum pernah amin. Ya mudah-mudahan sehingga ya. Sakit. Sakit yang gimana saya. Keras apa gimana. Ya gitu. Tapi. Tapi dia nggak pernah sakit loh aku terus. Alhamdulillah lah. Yang gimana nggak. Cukup stabil berarti kesehatan. Ya. Ya. Yang penting kan itu. Sehat. Selain itu kan tadi dengan perbedaan usia yang jauh dari segala hal kan dipikirkan. Betul. Iya bener-bener. Nah ini jauh usianya. Bener. Ya dari segala hal. Sehingga ya cukup lama langsung mempertimbangkan selain dianya mau nggak ya. Mau atau nggak gitu ya. Masta. Waktu itu kan gitu. Cukup lama mempertimbangkan dari banyak hal. Termasuk yang ya sehatan stamina ke depan. Iya dong. Pasti. Karena ntar makin bertambah kan Mas Riki udah 60. Ini 40. Iya. 40 cewek katanya ada yang puber. Ini kedua lah ini. Laki-laki juga demikian sih. Ya mungkin ini yang sekarang lagi puber kedua waktu sama. Oh iya bener. Ketemu lu lagi puber kedua. Makanya langsung di suratnya gue. Aduh maaf ya. Tapi kalau saat itu Mas Riki masih punya orang lu nggak akan mau dong. Nggak. Lu tidak mau jadi akor dong. Itu penting dong. Dan Mas Riki juga dengan secara terbuka bahwa emang gua udah nggak punya siapa-siapa. Tapi kalau aku yang tadi aku bilang kalau aku bisa di kondisi dan putus. Terus kan masih kebacaran nggak apa-apa. Iya iya iya. Tapi banyak yang gangguin. Yang pasti saya menang banyak. Menang banyak dulu Mas. Maka tadi gua tanya. Ada minum kopi-kopi gingseng gitu lah. Nggak abis ini mungkin bikin produk stamina ya. Kayaknya lu harus deh Mas. Kok bisa masih grand. Tapi Ca bener nggak Ca? Ini kan katanya Mas Riki. Tapi sekarang aku mau izin nanya. Iya. Karena kan namanya rumah tangga itu seks pasti adalah bagian dari rumah tangga. Iya. Orang bilang sepanjang seksnya masih sehat, rumah tangga itu pasti sehat ya Mas ya. Iya. Bukan berarti cuma hanya menjadi kebutuhan. Tapi ngobrolnya masih enak. Bener. Di tempat tidur masih enak. Pasti rumah tangga itu harusnya kuncinya masih bisa jalan. Iya. Tapi kalau di tempat tidurnya udah nggak oke. Ujungnya pasti mau ngomong juga udah males gitu. Cica usinya muda banget. Mas Riki sekarang 52 tahun. Iya. Jujur. Masih bisa kip up nggak nih om-om-omah elu? Masih bisa. Masih. Kalau nggak mungkin aku nggak bikin konten-konten. Iya. Malu ya aku ya. Cucok loh C. Kita jadi om-omah elu lagi kemarin. Lalu bukan lagi. Astaga. Jadi masih oke atau lu ngasih tau minum ini apa, makan ini, ini, ono, ini, ono. Enggak. Enggak. So no problem at all. Enggak. Tapi makanan tetep dia juga jaga. Oh jaga. Iya. Ini jangan jajanan-jajanan. Bukan ini karena saya juga boleh dibilang apa aja saya makan gitu. Iya dia apa aja. Tapi jangan ini. Bukan jangan ya. Tapi maksudnya kalau misalnya nasi kerupuk yang lebih banyak kan ngapain. Maksudnya lebih banyak pempenya, proteinnya gitu. Ini istri bener ya. Istri bener ya. Makanan diaturin, ini, ono. Terus kerjaanmu gimana? Kau tinggalkan semua kerjaan kamu. Iya. Iya aku tinggalin. Tapi kalau sekarang aku jualan kayak gitu. Ya maksudnya terbang tuh udah gak lagi? Udah gak. Wow. Dia dari yang terbang terus sempat di, jadi sekretaris di anggota di fraksi salah satu. Di DPR. Di DPR. Cica? Iya. Sempat anggota DPR? Enggak bukan. Apa tadi? Fraksi? Ya di fraksi. Sekretarisnya ketua fraksi. Hebat. Iya. Semua dilepas. Cuma ketua fraksinya naik ke salah satu kepala daerah. Gubernur. Yang cukup jauh dia mutusin gak ikut. Mutusinnya bareng saya. Kenapa? Karena artinya kamu give up nih. Give up your career. The missed one. Kenapa? Sebenernya kalau lu terusin either lu jadi pramugari, pramugari senior. Politik lu bisa terus juga. Kenapa lu give up semua? Gak apa-apa sih karena kan nanti bos aku balik lagi ke Jakarta. Gak masalah karena kita deket kayak gitu. Apa namanya? Bukan teman tapi linknya atau apa? Koneksi. Koneksinya. Banyak. Luar biasa. Ini anak dua tentang ini? Luar biasa. Maka tadi saya bilang gak nyangka mungkin sesuai umurnya. Lebih dewasa daripada usianya. Mungkin banyak yang orang tuh gak tau. Nanti kalau abis ngomong gini netizen siapa juga yang mau tau gitu ya? Enggak. Ini aku nanya. Cuman kan banyak orang yang menjudge kayak oh dia kenal ini dari Riki. Enggak maksudnya ya sebagian ada dari Riki. Oh sebelum kenal lu banyak ya. Tapi sebelum kenal aku maksudnya memang aku bergaula sama yang lebih dewasa. Oke. Kayak gitu. Aku punya beberapa koneksi juga. Justru bukan dari mas Riki tuh ya? Bukan. Bukan. Sebelum-sebelum kenal. Jadi kalau saat ini ada mesen netizen yang bilang Cica nikah sama om-om, you okay with that ya? Gak apa-apa. Orang om-omnya. Kamu bilang kan? Apa gimana Cica? Gimana Cica tiktok kamu Cica? Ya orang kan gak semuanya ceritanya sama kayak gitu. Yang penting aku maksudnya gak cari ribut sama orang. Bukan suami orang kayak gitu. Kayak Cica udah sempet bilang deh. Kalau aku bilang nikah sama om-om gak apa-apa orang om-omnya kayak gini kok. Ya sebenernya aku ngambil itu dari netizen kata-katanya. Kalau om-om kayak gini siapa yang gak mau kayak gitu. Sekarang aku balikin Cica. Kalau om-omnya kayak gini. Karena gini di Indonesia sekarang banyak perempuan tidak semua. Ya. Some women they don't care. Justru semakin punya istri makin menantang. Mau udah usianya 50 kayak apa segala macam. Tetap ada tantangan gitu. Ya. Ada yang gangguin gak? Kamu insecure gak dengan seperti itu dengan seorang Riki Subakja? Aku gak insecure. Karena kalau katanya Kimi Jayanti aku nonton podcast-nya kan. A real woman cannot be stolen. A real man cannot be stolen. Sorry real man. Real woman juga. Real woman juga. Ya aku juga gak bisa dicuri kayak gitu. Karena aku real woman kayak gitu. Bener gak mas? Real man. Tapi ada yang gangguin gak tetap? Zaman-zaman dulu deh. Balik dulu. Kenapa akhirnya ini? Karena pasti yang deketin lu. Karena dia tuh orangnya diem. Enggak aku siapa? Mas Riki kan diem kan gitu. Sebenernya enggak loh. Sebenernya enggak ya. Tapi keliatan luarnya gitu. Cuman belum panas aja kali ya. Bocor juga. Iya. Karena dia bocor juga kok. Tapi dulu sebelum sama Cica ada yang suka deketin. Agresif duluan deketin lu gak? Cewek-cewek ini. Masa? Gak enak kali sama lu? Enggak. Saya kan kalau temen-temen aja. Kita kalau enggak kita ini. Iya iya. Tapi kalau ini kan beda. Itu tadi saya bilang kalau ngerasanya dia gak hadir. Karena saya kan. Yang tadi temennya dia juga temen saya ini kan. Selalu saya. Ini harus hadir gitu. Ya emang udah hati. Itu udah hati. Udah mencari. Kalau udah kecarian. Ada yang kurang kalau enggak. Kenapa? Ada yang kurang. Incomplete kalau enggak. Tapi lucu. Mungkin itu karena lagi suka aja kali. Masara. Tapi kan serius. Serius. Bisa aja. Perasaannya saat ini seperti apa? Kan dulu orang bilang mungkin. Ah cuma temporary. Cuma karena. Oh lucu-lucuan. Sekarang bagaimana perasaan kalian berdua? Yang pasti saya bahagia. Dan bersyukur tentunya. Bukan karena juga. Ya satu pasti usia. Oh orang kan relatif. Banyak pemikirannya. Yang mungkin yang umum ya gitu. Oh banyak apa. Dapetin yang muda. Ya. Tapi buat saya. Ya itu bersyukur. Tetapi kan. Kembali lagi. Bahwa bagaimana kita. Ya modelnya gini pasti sukanya yang muda gak sih? Iya dong. Harusnya sih gitu ya. Maaf aja. Yang di luar sana aja. Yang opa-opa aja ngeliriknya. Yang muda. Yang muda gitu. Kalau cowok memang begitu. Rata-rata ya? Iya rata-rata. Tapi temen lu ada yang godain gak? Temen-temen sejawat lu gitu. Menang banyak. Oh iya. Godain gak? Iya. Terus kita bilang. Berani gak yang muda bawa pulang? Kalau kita bawa pulang. Mas Ricky kan. Orang juga semua tau bahwa. This is your second marriage. Ya ini pernikahan kedua. Tell me dong mas. Kasih tau kita. Sebetulnya dalam pernikahan itu. Kalau gak gagal tuh. Do's and don'ts nya tuh. Apa yang harus dilakukan sih sebetulnya? Ya sebelumnya. Sebetulnya yang. Tadi saling apa ya. Saling memahami sebagai kekurangan kelebihan lawan. Eh sorry. Lawan Mbak Minton. Lawan Mbak Minton kali ah. Ganda campuran kali ah. Saling apa ya. Ya tadi. Apa menghargai pasangan bagaimana. Ya. Ya. Karena saya. Di Blue Tanggis ini saya bermain ganda. Ya. Tidak berbeda jauh sebenernya bagaimana. Saya juga menghargai kekurangan kelebihan. Tapi saling kan dua karakter yang berbeda. Ini gak mudah memang. Ya sebenernya kalau. Jadi kalau kita yang egois. Kita yang gimana. Ya juga gak. Gak akan jalan. Gak akan jalan. Sekecil apapun permasalahan. Kita gak saling apa. Memahami ini. Gak akan ketemu. Jadi memahami dan menghargai. Menghargai ya. Kita harus saling tahu lah. Yang pasti kita tidak ada hati yang. Ya namanya kita pasangan. Kita katakanlah sudah berusaha dari yang awal. Kita pendekatan. Kita apa. Kan perjuangan tuh. Sampai katakanlah mendapatkan. Terus kita memutuskan menikah. Hidup bersama. Ya. Ya artinya. Kalau ada hal yang lain kan semua bisa dibicarakan. Ya. Jadi insya Allah ini yang terakhir. Yang penting bukan. Ya amin. Ya amin. Kalau misalnya pisang enggak kan itu sebenarnya. Tergantung kedua belah pihaknya. Ya. It takes to tango ya. Sebetulnya dua belah pihaknya. Ada yang benar-benar sampai maut. Tapi benar-benar hancur. Pernikahannya kan itu juga ada. Betul. Kan pengennya kita walaupun menikah sampai akhir hayat. Tapi tetap bisa menikmati perniagaan sendiri. Ya betul. Apalagi usia kita. Usia. Bukannya sosit-sosit gak ada masalah ya. Betul. Kita kan semua orang juga. Kalau di media kan tunjukin yang lucu-lucu. Iyalah. Nah satu tipikal dia juga. Kalau katakanlah ada masalah apapun ya. Maunya diselesaikan langsung. Ya diomongin. Gitu. Biasa aja gitu loh. Penting loh. Asal gak pukul-pukulan dia. Jangan loh. Maksudnya bahan kamu wajar itu hal yang biasa gitu. Karena bergesekan itu membuat kita justru bertumbuh secara karakter kan. Dan saling mengenal pasangan. Jadi tau kan gitu. Lucu kan. Mas Riki kan usianya lebih tua dari bandingin mamahnya Cica. Terus gimana maksudnya. Gimana lo punya mertua mantunya lebih muda daripada. Eh sorry. Mantunya lebih tua daripada mertuanya. Dia memanggilnya mamah loh. Saya memanggil mamah. Tapi yang pasti saya ya bersyukur bisa sakit akrabnya ya. Dekat dari zaman kenal isi saya sekarang ini juga. Dari zaman kenal itu dengan ya satu saat dikenalkan dengan orang tuanya. Akrab dia juga. Akrab. Bahkan seringkali lah saya kalau ada bapak. Mah ini gimana. Jadi saya komunikasi dengan metua saya itu sangat dekat sekali. Sangat dekat justru ya. Cica waktu tau mau nikah sama Mas Riki. Mama ada kayak wanti-wanti. Aduh kejauhan usianya Ca. Atau enggak? Enggak. Mama aku tuh orangnya sangat dewasa. Sangat mengerti hidup. Dia enggak masalah kayak gitu. Enggak masalah. Karena menurut dia enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa tuh bukan karena. Wah legenda bulu tangan. Ya iya iya. Enggak. Dia enggak pernah gitu. Dia enggak pernah rese. Maksudnya enggak pernah yang apa namanya. Misalnya kalau ada tipe orang tuaku itu bukan yang. Misalnya nih aku punya pasangan. Pasangan ini enggak apa namanya. Kayaknya enggak bisa nih ke depan. Mama aku tuh enggak pernah yang kayak tiba-tiba sinis sama pasanganku. Atau enggak. Enggak ini enggak apa namanya. Enggak rempong gitu loh. Jadi so far mertuapun walaupun usianya 3 tahun lebih muda dibandingin Mas Riki. Tapi tetap bisa get along ya. Cocok ya. Atau dengan yang lainnya. Jadi kalau ada apa-apa. Deket-deket banget. Sorry. Kalau ada apa-apa kita ngomong. Saya tanya misalnya masalah Jica gimana. Nanti kalau ada apa-apa juga. Dia ngasih tau. Nanti Mama kasih tau lah. Nah itu jadi. Mesti sama Mama. Siap. Oke. Thank you ya. Ini ada seorang juga fansnya Mas Riki yang akan datang. Akan membacakan Wikipedia. Seorang Riki Subakja. Siapakah dia? Mister Reportase. Rempongin aja. Dese. kata. Indonesia Ke depok makan sekutem. Cakep. Jadi salpok ada babang ganteng. Heee. Heee. Tentil banget loh. Badminton apaan loh kaya gitu. Hiiii Jadi karena sang ayah seorang penjaga gawang Oh persip Terus setiap pulang main bola, bajunya selalu kotor Jadi dilarang untuk bermain bola Oh i see, pintar Aku baru tau loh mas Luar biasa Kan ga kotor ga belajar Makanya cari yang kotor-kotor Rikki Subakja ketika berpasangan dengan Reksi Main Haki Kalau aku, Reksi Main Hati Mas Reksi sehat? Sehat, dia di Malaysia Oh di Malaysia Berhasil menjuarai hampir seluruh turnamen bergensi di dunia Seperti medali emas Olimpiada 1996 Asian Games 1994, 1998 Juara dunia 1995 Juara All England 1995, 1996 Dan banyak lagi yang lainnya Wow, goks ya Tapi ada salah satu sosok yang benar-benar menjadi inspirasi dari Sapose Mas Rikki Subakja Yaitu adalah, sebentar Christian Hadinata Idola saya tapi akhirnya jadi pelatih saya Ria tinggi 1.72 cm ini Pernah dua kali menikah tetapi bercerai Kita skip ya Lanjut 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 Dan terakhir beliau menjadi suami dari seorang pramu gari Bernama Hairunisa Anjani Yang akrab di siapa dengan Cica Cica, 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 Dedendeng 12 Februari 2021 Mendekati Valentine Sempat dicat simpanan dari Ah Riki Wow Oh iya sempat yang bilang gitu? Iya ada Ada Cica merelakan karirnya sebagai pramu gari Terhenti setelah menikahi sang suami Yang ternyata sudah menggantung raket Dan aktif menjadi presenter serta komentator acara Bulutakisi TV Iya Jadi udah gak main lagi ya Udah gak ya mas Udah gantung raket ya Enggak mau jadi pelatih saya Eh jangan Lu pelatih lumba-lumba ntar buah-buah ya Lanjut Sebagai seorang legenda pebuluh tangkis A.A Riki memiliki banyak raket Iya Rakyet nyamuk bukan ada lo punya Kira-kira adakah raket yang paling mahal itu berapa? Berapa mas paling mahal? Maksudnya jaman saya main Justru kalau jaman saya main boleh ditanya Itu dari mulai main itu Sehingga yang saya pensiun tuh Carbon X9 tuh levelnya paling gedelek Wow Emang talenta skillnya Jadi Carbon X9 kan orang yang sudah model yang baru Saya sampai pengen pensiun tetep Carbon X9 Wow Back to the skill bro Gila Ediment nomor 2 Ya kan kalau ini harga mahal kan belum tentu mainnya belakangnya Iya tergantung Kalau gitu saya beli aja raket jahit Gak usah latihan Cuman gaya pamer rakyat yang hal doang Eh mas sorry nanti kalau punya anak mau disuruh main bulutanggis juga gak? Maunya sih saya asli Maunya Pasti ya Biara generasi dan next Riki Subakja juga Iya Cocok banget loh Lanjut Banyak memenangkan piala di setiap jam perlombaan bulutanggis di banyak negara Momen manakah yang masih sama saat ini paling berkesan di hidup seorang Ricky Subakja Momen mana mas yang paling tanpa kehidupan? Ya memang tadi hampir semua ya alhamdulillah prestasinya Dari Tomaskar juga saya ikut lima kali menang empat kali Oling ke Dennis Berg Tapi paling berkesan ya Olimpiade 96 Itu paling berkesan ya? Itu di Atlanta Ya karena event yang multi event Akbar Empat tahun sekali Ya mana Ya mungkin empat tahun kemudian juga gak mudah Dan menuju Olympic juga Milpoint dan segitu itu gak mudah Ya ya Jadi puncaknya disitu Jadi Olympic cuma 6 lah Mas Wah biasa Ada lagi mas reportase Terakhir Mau pantun aja untuk penutup Boleh Kalau pantun wujudnya pantun Jalan-jalan ketemu omes Cakep Bang Riki mau dong di semes Eh Semes bun bunan ya mas Semes bunan ya Eh ini terakhir Mas Riki tuh selalu cool Maksudnya kita cuma lihat dia tuh Main bulu tangkis Apalat segala macem Ini dong Apa namanya Sekali-kali kita pengen lihat Sampaikan I don't know How you feel to your wife Ngomong deh Ngomong deh Karena lu kan orangnya kaku Diam gitu Apa sih yang lu rasain Sama istrimu Cica ini Sampaikan dong Ini pastinya netizen pengen lihat nih Om-om ngambil ke Brondongnya Mas Riki dulu antara abisnya Cica Ya saya kan kalo chat setiap saya kemana kan pasti I love you Ya cuma ekspresif kata Ya maksudnya kan selalu kita apa Anggap kami gak ada ya Anggap kami suplir Ini janda bolong ya Anggap kami hanya tanaman ya Riki subhancet Sampaikan Untuk istrimu Sayangku Isiku Terimakasih Atau semuanya Mudah-mudahan Kita selamanya Amin Mendampingi saya selamanya Sampai akhir hayat Terimakasih I love you Wow Cica Cica ke Mas Riki Sayangku Please jangan tua dulu Tapi bercangannya dia suka sama itu Jangan tua dulu Jangan tua dulu Gak boleh tua pokoknya Tapi kalo tua begini mah Bukan kan Cica yang mau Gua juga mau Kan Cica Udah gua bilang Yang deketin lagi lu bukan cuma perempuan Tau juga Iya loh banyak banget Jadi siap menua bersama ya kalian ya Amin Amin Terima kasih ya Mas Riki Iya sama-sama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan juga Cica juga mengutin bahwa Apalah artinya usia Karena pada akhirnya memang Tuhan yang menentukan siapa jodoh kita Dan semoga Ini betul-betul menjadi yang terakhir Bisa menua bersama Saling mengurus sama-sama Ya Thank you guys for watching Hopefully ada nilai baik yang bisa kalian dapetin Dari pernikahan, rumah tangga Sampai jumpa lagi Bye guys Girl loves you Indonesia Ulang